Bluebird itu sekarang sudah mencetak laba 264 miliar coach Tapi sempat rugi 2021 66 miliar Rahasianya gimana coach bisa membalikan sedemikian rupa Ada isu tentang Ya RP nih Kalau untuk ini ya Yang pelat kuning nih kayak Bluebird nih Ini gak kena kan Ini mungkin bisa jadi sebuah keuntungan juga gak sih coach Buat Bluebird sendiri Karena digitalization itu juga mulai naik Mulai emerging Itu saya juga sadar bahwa oke saya juga harus Kalau mau relevan jadi marketer Saya harus masuk ke dunia digital Di video kita kali ini Di podcast kita kali ini Misalnya komennya nembus 100 nih Atau followers kita Eh subscriber nambah ya Bisa gak nih kita nih Nger spam dapet pocer lagi nih Mencetak laba 264 miliar Bluebird kata Konon Bluebird tuh perlahan Tapi pasti merebut kembali tahtanya Selama sekian tahun menjadi raja industri taksi di Indonesia Bukanlah hal yang mudah Menurut berita September 2021 Bluebird sempat merugi 66 miliar rupiah nih Bagaimana cara Bluebird membalikan keadaan Selamat datang di Berserum Bersama gue Andri Dan guest kita hari ini adalah CMO Bluebird Bapak Mediko Aswar Apa kabar? Panggilnya coach ya? Boleh Coach Mediko Apa kabar nih coach? Baik Gimana Andri? Baik juga coach Tadi ini titipan coach Saya mesti bacain itu katanya Kalau dari tim kreatif Katanya itu ada sebuah artikel Banyak dicari di Google Katanya Bluebird itu sekarang udah mencetak laba 264 miliar coach Tapi sempat rugi 2021 66 miliar Rahasianya gimana coach? Bisa membalikan sedemikian rupa coach? Itu kan jumlah yang gede coach 2021 sih sebenarnya saya mau koreksi ya 2021 sebenarnya kita profit walaupun tipis Tapi di berita kok rugi? Rugi itu sampai quarter 3 Oh quarter 3 Tapi kemudian kita bisa membalikan keadaan dengan Performa di quarter 4 2021 Sehingga total 2021 itu kita masih profit walaupun tipis Oke Quarter 3 nya yang Sampai quarter 3 nya? Sampai quarter 3 2021 Itu masih minus Tapi kemudian di quarter 4 Performanya cukup baik Sehingga total 2021 itu jadinya positif walaupun tipis Iya Tapi apa rahasianya coach? Bisa sampai angka sebesar itu coach? Rahasianya memang Memang mempunyai bagian dari agenda transformasi kita juga ya Yang memang sebenarnya udah kita canangkan Sebelumnya Tapi kan kemudian terjadi pandemi gitu ya Dan Bluebird itu kan Memberikan layanan yang ada di dalam Kategori mobilitas Sementara pandemi itu Membuat mobilitas itu jadinya Berkurang atau bahkan Sempat gak ada sama sekali Jadi Jadi ketahan gitu kan ya Kemudian itu terjadi 2020 2021 itu juga masih terus Dan kemudian kan ada Delta itu yang cukup memukul gitu kan ya Di quarter 2, quarter 3 Makanya tadi Kalau ditanya Sampai quarter 3 2021 Sebenarnya kita memang Masih Loss Tapi kemudian kan Habis Delta Orang mungkin juga Gak tau ya Mungkin udah lama juga gak tahan gitu kan Dan juga mulai Mulai longgar juga PPKM nya levelnya juga udah mulai turun Udah mulai vaksin juga ya Mulai vaksin juga Jadi orang udah mulai balik Gak seluruhnya Tapi udah mulai balik mobile Pas juga di quarter 4 kan Memang biasanya orang-orang Mau akhir tahun juga Mulai mobile ya Jadi momen quarter 4 itu Adalah Momen kebangkitan kita Gitu kan ya Tapi Jadi satu adalah memang Udah Terjadi pelonggaran juga PPKM Tapi kemudian juga mungkin Dari segi Strategi kita juga Jalan gitu kan Jadi strategi kita jalan juga Dimana kita Mau transformasi Waktu itu Salah satu agenda Transformasi digital Kita menjalankan Apa yang kita sebut dengan Strategi 3M Multi produk Multi channel Dan multi payment Memang agak ketahan ya Selama pandemi gitu kan ya Tapi Ya kita tetap Fokus Kemudian juga Pada intinya adalah Selama Kita kan ulang tahun 50 tahun Tahun lalu ya Nah memang selama Hampir 50 tahun itu kan Kesuksesan kita itu kan Ada Dua elemen gitu ya Jadi Bagaimana kita selalu Berusaha inovasi Dari awal kita Berdiri Tahun 72 Sama Layanan kita juga Yang memang Dasarnya adalah Kita percaya bahwa Layanan mobilitas ini Bukan cuma segedar Nganter orang gitu Tapi juga Berdasarkan bahwa Bagaimana kita bisa Melayani orang Untuk lebih Dekat ke Hal yang Bikin dia bahagia Kenapa? Karena kita percaya Setiap Perjalanan Orang itu Bersama kami Itu kan Itu pasti punya purpose Pasti punya tujuan Ya apakah Tujuannya adalah Memang mau ke kantor Biar cari nafkah Buat keluarganya Orang yang mereka cintai Atau Buat Orang yang Mau pergi interview Misalnya pertama kali Ngejar mimpinya Atau misalnya Mau ketemu orang-orang yang Dia sayangin Yang Mau reunian Atau apapun juga Momentnya itu selalu Ada tujuan Dan itu Makanya kita Pelayanan kita Juga kita tekankan Bagaimana kita bisa ngasih Perjalanan yang menyenangkan Jadi dua hal itu Selalu kita Coba Berikan dalam Menyenangkan kita Dan Ya mungkin pada saat pandemi juga Kategorinya juga Agak keriset ya Kayaknya juga agak keriset Ada disrupsi Jadi Mungkin siapa yang paling siap Siapa yang bisa Itu bisa-bisa balik Nah Kalau ngomong soal Transformasi tadi Ini coach ya Ini kalau yang saya lihat nih ya Sebagai Inilah Pengguna dan juga Orang awam ya Bluebird itu kan Sebenarnya mengalami Bisa dibilang Dua kali Obstacle ya Tadi kan kita sempat Bahas tentang pandemi ya Lalu sebelumnya Adalah Pernah mengalami Yang namanya Taksi online tuh Pernah kan Klas tuh ya Sampai drivernya Sampai turun ke jalan itu kan Dan itu Rame banget Nah cuman gini Gimana caranya Supaya tetap bisa survive Dan transformasi digital ini Sebenarnya yang menarik nih Coach ya Karena kan Ya Biasanya Corporate besar Itu kan Untuk bertransformasi itu kan Susah sekali Itu Tapi kayaknya Kalau yang saya lihat nih Bluebird kayaknya Bisa melakukannya Survive Malah sekarang Bisa dibilang ya tadi ya Dengan profit Segala macam itu Itu bisa Banyak Kompetitor yang Tumbang kan Itu resep suksesnya Apa sih sebenarnya Ya Balik lagi Sebenarnya inovasi Sama tadi Layanan kita itu Udah jadi bagian dari kita Iya betul Memang Disrupsi terjadi Dua kali ya Dalam 8 tahun terakhir 7-8 tahun terakhir Yang pertama adalah Tadi Ada Disrupsi Dari teknologi Kemudian Masuklah Taksi online Itu Disrupsi pertama Kemudian Disrupsi kedua Dalam pandemi Pandemi sih Pengaruh ke semua Kategori Kayaknya Bahkan ke semua Konsumen Nah Apa Kita sadar Even dari Disrupsi pertama Bahwa kita harus Melakukan sesuatu Karena apa Disrupsi itu kan Selalu membuat Tatanan Kehidupan itu Berubah Ya Konsumen itu Juga kebutuhannya Berubah Ya Tadi kayak saya bilang Riset pertama itu Adalah terjadi Pada saat si Taksi online Masuk Ya Jadi kan Konsumen itu Tiba-tiba Aksesibilitasnya itu Jadi Meningkat Terhadap kategori ini Mungkin sebelumnya Hanya beberapa Orang aja Gelintir orang Dari populasi Indonesia Yang Menggunakan Taksi Ya kan ya Jadi begitu Mereka masuk Aksesibilitas itu Jadi berubah Gitu kan ya Jadi kebutuhan Resetting lah Nah kita sadar bahwa Dengan konsumen yang Terdisrupsi itu Kalau kita tidak Berubah Ya kita akan Hilang Gak relevan lagi Di mata konsumen Ya Jadi kuncinya sih Sebenarnya adalah Kalau mau stay relevan Ya harus mengikutin Perubahan Yang konsumen butuh Gitu Nah Sebenarnya itu sih Dan kita juga tahu Karena pengalaman Udah hampir 50 tahun 40an tahun Pada saat itu Kita sadar bahwa Inovasi itu memang Mau gak mau Harus kita Terusin Selama ini Kita yang berinovasi Kenapa Kita Enggak Gitu kali ini Sebenarnya Kita Kalau dibilang Apakah kita Apakah kita Telat Ada di aplikasi Enggak juga Ya tahun 2011 Kita udah punya Aplikasi Sebenarnya Tapi di Platform Blackberry Dan tahu sendiri Blackberry kayak gimana Masih terbatas Kemudian juga Nggak apply Jadi mungkin Pada saat itu Kita Kecepatan Mungkin kali ya Dari segi Market belum siap Gitu kan ya Nah Jadi ini Jadi Intinya adalah Pada saat itu pun Kita sebenarnya udah Ada di aplikasi Tapi ternyata Platform yang baru ini Lebih diterima Gitu kan ya Jadi tinggal Gimana nih caranya Kita nyiasatin Supaya kita Bisa relevan Gitu Ya Itu Disrupsi pertama Disrupsi kedua Pandemi Itu juga Merubah tatanan lagi Merubah tatanan Dalam artian Orang kan Tiba-tiba Nggak bisa mobile Kalaupun Harus mobile Kan nggak bisa Sembarangan Dan mereka juga Konsen terhadap Kesehatannya Jadi Ada Health and hygiene Itu jadi New currency New currency Kalau dulu mungkin Ya aman Nyaman Dan segala macam Beberapa komponen Yang Yang dibutuhkan Untuk mobilitas Ini health and hygiene Itu baru Jadi kita juga Tahu bahwa Consumen sekarang Juga berubah Perlu health and hygiene Gimana cara kita Menyuntikkan Elemen itu Kedalam layanan kita Jadi kita juga Yang pertama Misalnya Yang pertama Seluruh Pengemudi dan karyawan Kita Kita juga vaksin Vaksin satu Dua Booster satu Bahkan Di tiga Kita siap juga Untuk booster kedua Ini Vaksin keempat Udah mulai Udah mulai di Bali Udah mulai di Lombok Semua pengemudi Karyawan Dan terakhir Semarang Jadi kita harapkan Kita akan Ikut terus Itu hanya Vaksinasi Belum hal-hal yang lain Yang kita Lakukan Untuk memastikan Bahwa kita Memang yang terdepan Untuk health and hygiene Kalau saya ceritain Itu nanti panjang pula Apa aja yang dikerjain Nah itu sih Sebenarnya Jadi bahwa Kita itu Kita sadar Aware Bahwa kita harus Bergerak juga Supaya kita tetap Relevan Di mata konsumen Tapi menariknya gini Seingat saya Kan Setelah Konflik itu Reda Kan Bluebird itu Akhirnya Bekerja sama Dengan Gojek Jadi ada Di aplikasi Gojek Ada Bluebird Ada pilihan Bluebird Kenapa sih Waktu itu Pilihnya Bluebird Dari beberapa Pemain itu Pilih Gojek Iya Bluebird pilih Gojek Pilih Gojek Ya itu mungkin Kita sebutnya Competition 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 itu adalah Collaboration Tapi juga Collaboration With competitor Jadi sebutnya Competition Kenapa milih Gojek Ya mungkin Karena dia juga Butuh Ada kebutuhan itu Ya Kan kalau gak ada Kebutuhan juga Gak mungkin ketemu Jadi Dia butuh Kita butuh Dan kita pikir Competition itu kan Akan berjalan Kalau masing-masing Tahu Bahwa mereka saling butuh Tapi punya Framework gitu Dimana Competition itu Bisa jalan Karena bisa Bisa saja Di satu titik kan Competition itu Udah Gak relevan lagi Buat salah satu pihak Atau keduanya Itu bisa putus Nah pada saat itu Kita pikir Itu sesuatu yang Bermanfaat Buat kita Buat Gojek juga Pastinya Gojek juga Bermikir seperti yang sama Kenapa Kenapa mungkin Kalau kita Kita pikir Itu juga akan Membantu kita Bisa segera hadir Di Platform digital Untuk Gojek juga Bisa juga Membantu mereka Untuk segera bisa Hadir di Four wheelers Karena sebelumnya Kan Gojek itu Hanya hadir di Two wheelers Iya Benar Two wheelers Jadi kan dia Ngelihat bahwa Bluebird bisa memberikan Kebutuhan itu Ya Karena Supply Kan Namanya Transformations itu Bicara antara Supply Supply dan demand Keseimbangan itu Percuma ada demand Gak ada supply Ya Dan untuk mendapatkan Supply begitu cepat Buat Gojek Ya Salah satu Yang Pilihan terbaik Adalah kita Dan Supply kita kan juga Supply Dengan pengemudi Bluebird gitu Yang Udah lama Dikenal kualitasnya Jadi itu Itu jalan Bahkan sampai sekarang Saya pikir Lebih dari itu Karena kan ada Kemudian mereka juga Tumbuh dengan Beberapa vertikal lain Kayak GoPay Begitu Akhirnya kita juga Masuk Akhirnya kolaborasinya Juga sampai ke GoPay Tapi gini ya Di awal-awal Gak ada rasa Ih Mau Kerjasama Sama Kompetitor nih Gak ada rasa Kayak begitu ya Apa Makanya Pada saat kita Memutuskan Kompetisi Itu gak gampang Gak gampang Gak gampang Tapi kan kita juga Harus ngelihat Apa Nimbang-nimbang juga Kita mau melakukan Sendiri Dengan mungkin Effort yang besar Resources yang besar Dan Belum ada juga Garansi gitu kan Ya Kesuksesannya Sama di sisi Gojek Saya yakin juga begitu Jadi Pasti ada resiko Pasti ada juga Ego yang mungkin Ya harus diturunkan Gitu kan Tapi kita Melihat bahwa Competition itu Salah satu Strategi yang Tepat gitu Untuk dilakukan Gitu kan Dan memang Hasilnya Ya Lumayan Buat kedua pihak Ini kan kayak ini kan Yang pernah Sering orang bilang tuh Make your friend close But your enemy closer Ini kan Well Mungkin Apa Yes and no sih Buat saya Gitu kan ya Karena Kita sadar Dengan sadar Memilih Apa Memilih Competition itu Sebagai salah satu Strategi Bapak-bapak Yang lalu Dan It works ya Buat Bluebird sendiri juga Untuk membantu juga Proses transformasi Ke digital ini Sebenernya Tapi gini Coach Menyakinkan Top management Bluebird ini Ini harus segera Sesegera mungkin Kan tadi Balik lagi pertanyaan saya Kalau big corporate Itu kan Prosesnya kadang Decision itu lama Coach Gak secepat itu Ini kan bisa dibilang Cepat loh Ini loh Ya Kita itu kan Di Bluebird itu Salah satu yang mungkin Membedakan juga adalah Ada Ada apa Sense of family gitu Yang cukup besar Gitu di kita Jadi Sebagai big family Ngobrolnya juga Cukup ini Dan Mungkin Bukan lebih gampang ya Karena Keluarga besar itu Bukan hanya management Tapi juga Pengemudi dan karyawan Dan kejadian Di 2016 Quarter 1 Itu kan Sebenernya juga Berasa Di pengemudi Dan juga Seluruh keluarga besar Apa yang Gak akan terjadi Kalau misalnya Kita gak Melakukan sesuatu Dengan cepat Jadi Competition itu Adalah Salah satu Apa Salah satu Strategi Yang Yang Kita pilih Untuk lakukan Supaya kita bisa Tetap relevan Dengan cepat Sembari Membangun Juga Ini sendiri Presence kita Di digital Sendiri Jadi Tentunya Banyak Pembicaraan Dan apa Tapi Karena keluarga besar Kemudian juga Cepat juga Karena kita udah Rasakan Banget Pada 2016 Pada saat terjadi Kejadian itu Kita gak rasa Memang Mau gak mau Kita harus Salah Salah satunya Adalah itu Oke Waktu itu Saya Sempat Lihat profiling In-nya Coach Yang menarik Adalah Saya menemukan Coach Pernah jadi Marketing Director Di Kompetitor Apakah Pengalaman Sebagai Marketing Director Di sana Ini juga Berpengaruh Dengan Transformasi Digital Bluebird Yang Yang Coach Ini dapatlah Pengalaman Segala macam Di situ Sebenarnya Ini panjang Kalau saya bilang Dalam Karir saya Juga panjang Jadi Apapun yang Saya dapat Dengan karir saya Itu Karena saya juga Mulai dari bawah Itu ada Gunanya Semua Bukan hanya Dari Pada saat Saya jadi Tiga tahun Di sana Jadi Karena Walaupun Mungkin Mirip Kategorinya Tapi Kalau Kita Melakukan Bisnis Dengan Brand Yang Berbeda Kita harus Menemuin Sendiri Sebenarnya Apa Walaupun Kita bicara Kategori Yang Sama Tapi Dengan Brand Yang Berbeda Kita Punya Soul Yang Berbeda Dengan Cara Pandang Yang Berbeda Apakah Dibilang Membantu Saya Pasti Tapi Apakah Itu Satu-satunya Reason Enggak Juga Saya juga Pernah Di beberapa Perusahaan Sebelumnya Yang membuat Nuansa Sudut pandang Saya Berbeda Mungkin Dari segi Kategori Saya Sudah Sedikit Lebih Tau Tapi Sudut Pandang Yang Berbeda Tapi Melakukan Transformasi Sendiri Membantu Tapi Kebanyakan Adalah Kombinasi Dari Semua Pengalaman Saya Jadi Enggak The only One Tapi Coach Kan Umur 50-an Gimana Cara Supaya Bisa Tetap Stay Relevan Dengan Perkembangan Jaman Teknologi Anak Muda Apa Rahasianya Waktu Saya Memutuskan Jadi Marketing Itu Adalah Pilihan Karis Saya Yang Beda Dengan Apa Yang Saya Tekuni Sebelumnya Kuliah Kuliah Di Engineering Sampai Master Double Master Begitu Tapi Kemudian Saya Memutuskan Engineering Itu Bukan Karir Yang Saya Tekuni Saya Butuh Otak Kanan Saya Butuh Hal Yang Selain Otak Kiri Jadi Balance Itu Butuh Dan Marketing Ternyata Memberikan Jawaban Itu Nah Pada Saat Itu Juga Saya Tau Oke Saya Mau Jadi Marketer Yang Seperti Apa Marketer Yang Seperti Apa Sehingga Saya Selalu Berusaha Membangun Apa Ya Membangun Credential Saya Sama Portfolio Saya Supaya Kalau bisa Enggak Pernah Berusaha Berada Di Tantangan Yang Sama Gitu Kan Ya Tantangan Yang Sama Makanya Saya 13 Tahun Di Fast Moving Consumer Goods Kemudian Saya Memutuskan Untuk Keluar Fast Moving Consumer Goods Karena Saya Ngerasa Saya Harus Belajar Industri Yang Lain Kemudian Terus Belajar Industri Kemudian Saya Sempat Masuk Telco Industri Itu Satu Keputusan Juga Yang Saya Pikir Menarik Juga Karena Telco Juga Banyakan Digitalnya Banyak Digital Persaingannya Juga Banyak Karena Saya Cenderung Memilih Perusahaan Yang Bukan Market Leader Yang Bukan Market Leader Jadi Waktu Saya Di Telco Bukan Market Leader Jadi Sebagai Challenger Buat Saya Lebih Menantang Disitu Saya Belajar Tentang Digital Dari XL Ada Beberapa Pilihan Karir Berikutnya Dari Satu Korporasi Yang Besar Saya Biasanya Umumnya Saya Multinational Company Kemudian Di XL Regional Company It's always A big Corporate Company Ada Beberapa Pilihan Waktu Itu Tapi Kemudian Saya Bilang Termasuk Si Competitor Itu Jadi Akhirnya Saya Memilih Itu Karena Pertama Saya Pikir Bekerja Di Dunia Aplikasi Akan Memberikan Satu Sudut Pandang Yang Berbeda Buat Saya Saya Tidak Tahu Apakah Akan Berhasil Atau Tidak Apapun Yang Terjadi Berhasil Tidak Pasti Saya Yakin Saya Akan Belajar Sesuatu Kemudian Jadi Dengan Dorongan Itu Jadi Secara Functional Secara Functional Adalah Itu Yang Membuat Saya Pergi Kesitu Karena Dunia Dunia Kemudian Ini Sesuatu Yang Baru Disrupsi Di Pasar Berhasil Atau Tidak Saya Tidak Tahu Jadi Sesuatu Yang Sebenarnya Memang Uncertain Buat Saya Yang Biasa Di B Korporasi Dan Segala Macem Itu Fit My Personality Karena Memang Saya Tipenya Adalah Orang Yang Kalau Sudah Di Comfort Zone Itu Pengen Keluar Ya Jadi Pengen Keluar Dan Itu Yang Makanya Mungkin Personality Saya Membuat Saya Nyaman Aja Pindah Dari Yang Kadang Kadang Orang Bilang Teman Teman Kuliah Saya Suka Bertanya Kamu Ngapain Pindah Sini Kemudian Dari Apa Karena Saya Pikir Itu Akan Membuat Saya Lebih Komplit Dan Juga Lebih Bisa Melihat Dari Berbagai Sudut Pandang Nah Personality Itulah Yang Mungkin Mendorong Saya Untuk Bisa Adaptasi Dan Juga Lebih Agile Dalam Ngadapin Perubahan Gitu Kan Jadi Dan Satu Tadi Yang Saya Omongin Waktu Kenapa Bluebird Bisa Kayak Gitu Karena Pemikirannya Kita Harus Relevan Terhadap Konsumen Saya Sendiri Juga Pada Saat Saya Memutuskan Untuk Jadi Marketer Saya Juga Harus Jadi Marketer Yang Relevan Gitu Pada Berubah Karena Digitalization Itu Juga Mulai Naik Mulai Emerging Itu Saya Juga Sadar Bahwa Oke Saya Juga Harus Kalau Mau Relevan Jadi Marketer Saya Harus Masuk Ke Dunia Digital Jadi Makanya Pilihan Untuk Bergabung Sama Excel Seperti Itu Pilihan Bergabung Untuk Yang Pesaing Bluebird Sekarang Itu Juga Begitu Dengan Resiko Pasti Ya Tapi Saya Biasanya Yang Ambil Resiko Dengan Beberapa Perhitungan Jadi Dan Menurut Saya So far It Pay off Bahwa Itu Membuat Saya Menjadi Seorang Marketer Yang Lebih Kayak Akan Pengalaman Dan Berbeda Dan Kebetulan Sejak Hampir 14 Tahun Saya Memang Tertarik Sama Dunia Coaching Dan Tiga Tahun Terakhir Memang Saya Practice Sebagai Coach Sehingga Itu Membuat Saya Membantu Saya Untuk Bisa Memahami Bahwa Setiap Karakter Itu Unik Mau Ngadepin Millenial X Y Tidak Tidak Karena Sebenarnya Setiap Orang Unik Gitu Kan Jadi Jadi Ya Itu sih Mungkin Yang membuat Saya Sofa Sih Nyaman Nyaman Aja Mau Itu Gitu Jadi Pada intinya Coach ini Memang Pengen Ini ya Selalu Mencari Tantangan Tantangan Terus Tantangan Buat Diri Saya Sih Sebenarnya Karena Saya Pengen Melengkapi Mungkin Pengalaman Sama Sudut Pandang Saya Jadi Saya Enggak Pengen Jadi Marketer Yang Cuma Ngeliat Dari Sisi Itu Aja Jadi Bisa Ngelihat Dari Kalau bisa 360 Ngelihat Sudut Pandang Yang Beda Itu Bikin Saya Mungkin Satisfied As Marketer Sebenarnya Kita Agak Mirip Niko Saya Tahun Ini Umur 40 Saya Pernah Ketemuan SMP Saya Dia Bilang Nama Saya Diantara Semua Yang Sangkat Sama Saya Saya Doang Yang Profesi Kerjaannya Tidak Seperti Yang Lain Mungkin Umur 40 Udah Pada Settle Kerja Kantoran Atau Mungkin Punya Usaha Sendiri Bisnis Tapi Dibilang Saya Lu Doang Yang Masuk Ke Dunia Kenapa Dia Nanya Karena Saya Saya Pengen Tetap Releven Sama Saya Pengen Men Challenge Diri Saya Juga Karena Kayak Beginian 5 tahun Lalu Tidak ada Di Indonesia Tidak ada Industri Seperti Tidak ada Tapi Ternyata Kalau Saya Bisa Tetap Releven Kenapa Tidak Karena Di umur Nanti Saya Tua Pun Umur 60 Kalau Buat Saya Masih Bisa Terus Masih Bisa Terus Karena Buat Saya Tidak ada Istilah Pension Abis itu Tidak Gap 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 It's The same Thing Buat Duduk Duduk Iya Sama Ini Juga Saya Gak Mau Cepet Pikun Orang Cepet Mati Sebenarnya Bukan Karena Sakit Karena Gak Ngapain Akhirnya Saya Mencels Diri Saya Bikin Beginian Ya Ini Part Yang Memang Saya Pengen Terus Do Something Sebenarnya Saya Belajarin Lagi Kalau Teman Saya Bilang Kan Kayak Beginian Cape Harus Belajar Lagi Ya Bener Cape Harus Belajar Lagi Dan Disini Umurnya Saya Disini Dipanggil Om Karena Lebih mudah Lebih mudah Pada Saya Semua Saya Doang Tua Sendiri Disini Tapi Gitu Ya Makanya Tadi Saya Bilang Pas Cerita Seperti Itu Kita Mirip Untuk Hal Ini Karena Memang Pasti Gatel Kalau Didiem Luang Di rumah Nggak Ngapa Ngapain Gitu Apa Kadang orang Capek Sendiri Yang Lihat Saya Kadang Enggak Iya Benar Dia Emang Punya Usaha Sendiri Cuman Dia Lihat Saya Tampil Disini Di sosmed Juga Masih Aktif Gitu Gitu Kan Kalo Dia Bilang Kalo Lihat Sosmed Katanya Mungkin Saya Adalah Orang Yang Follower Paling Banyak Sangkatan Saya Sampai Katanya Gitu Ya Saya Gatau Benar Atau Enggak Cuman Maksud Saya Yaudah Gap Gap Gitu Karena Saya Gap Pengen At The end Of The day Ngerjain Apa Dan Mati Gitu 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 Nggak Yang Ingat Sama Saya Memang Harus Meninggalkan Legacy Betul Karya Tapi Balik Lagi Kita Balik Lagi Ke Bluebird Ini Ada Pertanyaan Titipan Dari Tim Di E-commerce Sekarang Lagi Rame Membanding Antara Harga Dan Servis Kompetitor Dengan Bluebird Kenapa Gini Katanya Kompetitor Sekarang Harga Makin Mahal Harga Makin Mahal Terus Juga Kalau Ngomong Talk About Servis Kalau Di Bluebird Itu Servis Pengalaman Saya Yang Nyobain Bluebird Saya Tiap Taksi Saya Sudah Bisa Expect Saya Dapat Servis Dan Kondisi Taksi Yang Standar Tapi Kalau Di Ini Takso Kadang-kadang Kalau Lagi Bagus Bagus Kalau Lagi Sial Dapat Driver Yang Melu Mulu Marah Marah Atau Diturun Di Tengah Jalan Ada Kalau Nggak Sala Kejalan Kaya Gitu Diturun Diturun Kejauhan Cuman Gini Gimana Caranya Supaya Bluebird Bisa Bisa Mempertahankan Servis Yang Excellen Ini Armadanya Banyak Orangnya Banyak Itu Gimana Caranya Saya Bilang Yang Mungkin Harus Mundur Balik Pada Saat Gimana Bluebird Itu Berdiri Bluebird Itu Didirikan Oleh Seorang Ibu Janda Kita Panggilnya Bu Joko Namanya Kita Panggil Aja Bu Joko Panjang Namanya Ibu Joko Ini Pada Saat Mendirikan Bluebird Itu Tidak Punya Latar Belakang Bisnis Dia Seorang Ibu Rumah Tangga Kebetulan Memang Juga Dosen Hukum Dia Bidangnya Hukum Tapi Dia Terpaksa Terjun Ke Dunia Bisnis Karena Harus Menghidupi Ketiga Anak Awalnya Jualan Telur Kemudian Jualan Batik Kemudian Akhirnya Menggunakan Dua Peninggalan Alhamdulillah Suaminya Untuk Jadi Taksi Gelap Waktu Itu Yang Jadi Supir Anaknya Dua Dari Tiga Anak Tapi Kemudian Tahun 72 Dengan Bermodalkan 25 Mobil Holden Torana Berdirilah Bluebird Kenapa Namanya Bluebird Kenapa Namanya Bluebird Itu Bu Joko Ini Sangat Terinspirasi Oleh Cerita Legenda Dari Eropa Bluebird Bluebird Itu adalah Burung Pembawa Kebahagiaan Di sana Ada si Filmnya Tahun 30an Tahun 30an Tahun 30an Beliau Beliau sangat Terinspirasi Dan Mengembangkan Nilai-nilai Yang dia dapat Dari Cerita itu Menjadi Nilai-nilai Yang Dipegang Sampai saat ini Di Bluebird Jadi Jadi Memang Tadi yang Tadi yang saya Bilang Di awal Bahwa Setiap Perjalanan Itu Setiap Perjalanan Pasti Punya Perjalanan Dan Setiap Perjalanan Buat Orang Yang Mengalami Itu Mereka Pasti Mau Melakukan Sesuatu Untuk Dekat Ke Yang Bikin Mereka Bahagia Atau Melakukan Sesuatu Yang Membahagiakan Mereka Jadi Kita Itu Sebenarnya Memberikan Kebahagiaan Membantu Orang Sampai Ke Hal Yang Membahagiakan Orang Nah Itu Harus Dilakukan Dengan Cara Apa Dengan Cara Ibu Joko Percaya Bahwa Layanan Kita Harus Yang Terbaik Layanan Kita Hanya Bisa Dilakukan Dengan Sandarisasi Jadi Dengan Sandarisasi Baik Kualitas Kendaraan Tapi Juga Kualitas Bagaimana Pengemudi Bisa Memberikan Layanan Yang Standar Jadi Tidak Tebak Tebak Buah Manggis Atau Bisa Tagline Adalah Expect The Unexpected Ini Enggak Kalau Naik Bluebird Sudah Hampir Bisa Dipastikan Standarnya Seperti Itu Dan Itu Sudah Sudah Dibiasakan Makanya Kita Dibilang Terbaik Baik Layanan Dari Pengemudi Layanan Misalnya Konsenter Dan segala Macem Layanan Siapapun Juga Dan Memastikan Kendaraan Misalnya Dalam Keadaan Terbaik Jadi Makanya Tim teknik Juga Kita punya Bengkel Sendiri Untuk Memastikan Semua Terkondisi Dengan Baik Tidak Tidak Armada Yang Turun Tidak Dalam Kondisi Baik Karena Itu Yang Mau Kita Kasih Ke Penumpang Kita Pengalaman Mobilitas Itu Harus Menyenangkan Supaya Mereka Lebih Gampang Sesuatu Yang Bahagia Nah Itu Yang Diturunkan Jadi Value Kita Nilainya Kita Yang Kita Itu Jadi Kayak Apa Ya Karena 20an Tahun Mungkin Jadi Satu Kebiasaan Yang Kita Ini Ya Udah 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 Jadi Perilaku Jadi Habit Itu Mungkin Kunci Salah Satu Kunci Sukses Kita Makanya Untuk Disiplin Ketat Yang Kemarin Sempat Ada Kejadian Yang Ada Driver Bluebird Yang Catcalling Bule Itu Langsung Tuh Gak Ada Ampun Tuh Code Ya Karena Memang Kita Gak Code Of Conduct Pengemudi Adalah Kita Selalu Founder Kita Ibu Ibu So That's Not Tolerable Itu Biasanya Kalau Kejadian Gigi Langsung Dikuarin Atau Berhenti Istilahnya Mereka Berhenti Operasi Karena Memang Udah Ada Code Of Conduct Bahwa Apa Yang Kita Harus Berikan Kepada Pelanggan Kita Jadi Tidak Ditoleransi Menarik Gara-gara Satu Ibu Ini janda Bikin usaha Taksi Lalu pilih nama Based on Film Cerita 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 Kebetulan Ada Film Tahun Tiga puluhan Dijadikan Value Perusahaannya Dan itu Terus Dipertahankan Sampai Sekarang Itu Gak gampang Masalahnya Ngurusin Banyak Orang Gokil Ada Isu Tentang ERP Electronic Road Pricing Konon Katanya Kalau Untuk Yang Plat Kuning Blubet Katanya Gak Kena Berarti Bebas Lewat Ini Mungkin Bisa Jadi Sebuah Keuntungan Juga Buat Blubet Sendiri Sedangkan Kalau Taksol Itu Masih Plat Hitum Gak Bisa Lewat Kalau Mau Lewat Harus Bayar Gimana Sebenarnya Itu Aturan Ditangguhkan Jadi Baru Beberapa Hari Lalu Ditangguhkan Kita Sebagai Organisasi Sebagai Perusahaan Terdaftar Di B Kita Menati Apapun Aturan Yang Ada Di Dalam Di Daerah Di Mana Kita Beroperasi Jadi Kebetulan Aturannya Ditangguhkan Ya Udah Apapun Aturannya Kita Kita Ikutin Sekarang Aturannya Ditangguhkan Jadi Mungkin Gak relevan Lagi Kalau Kita Bicara Iya Tapi Kalau Misalnya Kejadian Gimana Jadi Poin Plus Banget Buat Blubet Ya Tergantung Dibandingkan Kompetitor Kalau Mau Lewat Bayar Pastikan Kalau Saya Penumbang Ada Jalan IRP Kayaknya Driver Gak Mungkin Mau Keluar Duit Pasti Penumbang Mereka Mungkin Punya Polisi Kan Saya Gak Tau Saya Gak Berada Di Mereka Jadi Saya Gak Tau Polisi Mereka Untuk Menyiasati Kalaupun Misalnya Aturan Itu Yang Sebenarnya Ditangguhkan Akan Dijalankan Dan Dan Kena Kena Mereka Jadi Saya Saya Gak Bisa Bicara Atas Nama Mereka Bagaimana Mereka Akan Menyikapi Itu Lalu Untuk Mobil listrik Gimana Lalu Sudah Ready Supaya Lebih Banyak Armadanya Pake Mobil listrik Jadi Sebenarnya Kita Luncurin Mobil listrik Salah Satunya Untuk Program Sustainability Sustainability Itu Hal Yang Biasa Kita Udah Lakukan Tapi Tahun Lalu Kita Akhirnya Meluncurkan Apa Yang Kita Sebut Sebagai Sustainability Vision Buat Bluebird Itu Adalah Satu Platform Dimana Kita Akhirnya Bikin Struktur Supaya Semua Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Keberlanjutan Itu Ada Tujuannya Jadi Kita Set Tahun 2030 By 2030 Kita Nurunin Emisi By 50% Jadi Ada Tujuan Kemudian Kita Juga Ada Milestone Untuk Pencapaian Supaya Apa Yang Kita Canangkan Di 2030 Tercapai Dan Kegiatan Kegiatan Juga Lebih Struktur Walaupun Sebenarnya Di 2019 Kita Sudah Luncurin Mobil listrik Dan Plan Pada Saat Itu Ada Supaya Memang Untuk Menuju 2030 Itu Bahwa Kita Akan Ngurangin Emisi Cuma Ada Pandemi Itu 2020 Jadi Plan Itu Tertunda Sampai Tahun Ini Kita Akan Tambah Lagi Mobil listrik Itu Karena Sebagai Bagian Dari Program Terserabiliti Kami Nanti Berarti Kita Bisa Expect Makin Banyak Mobil listrik Kemarin Kita Sempat Ngundang Om Mobi Dia Bilang Mobil listrik Enak Biayanya Murah Dia Dibilang Dia Pake Salah Satu Merek Sebulan Cuma 100 Ribu Biayanya Kalau Dibilang Bensin Seminggu 100 Ribu Jadi Sebulan 400 Ribu Kalau Bensin Dibilang Itu Berapa Duit Sebulan Jauh Banget Katanya Ini Bisa Jadi Point Plus Buat Secara Post Ya Post Ya Macem-macem Sebenarnya Dari Sudur Pandang Terutama Adalah Sustainability Nadi Bahwa Kita Membebani Pemerintah Dengan Segala Macam Subsidi Kalau Kita Masih PPGBBM Tapi Ada Cost Juga Cuma Memang Infrastruktur Kita Harapkan Bisa Lebih Banyak Infrastruktur Charging Station Harus Lebih Banyak Kemudian Regulatory Kemudian Supply Juga Jadi Makanya Kita Juga Butuh Sebenarnya Semua Pihak Yang Terlibat Terutama Pemerintah Untuk Mendukung Itu Terus Katanya Ini Gini Gak perlu Ganti Oli Murah Terus Perpatnya Lebih Dikit Karena Penggerak Cuman Baterai Listrik Jadi Gak Perlu Banyak Peritilan Kalau Lagi Servis Cuman Baterainya Yang Perlu Dimaintain Aja Iya Saya Juga Pengen Ganti Mobil Tapi Mahal Nah Ini Ada Request Kemarin Banyak Banyak Request Request Banyak Merspam Sangat Excited Karena Kemarin Dikasih Voucher Bluebird Siapa Yang Ngasih Disini Ada Yang Ngasih Voucher 15.000 Nah Ini Misalnya Kalau Di video Kita Kali Di podcast Kita Kali Ini Misalnya Komen Nembus 100 Nih 100 100 Komen 100 Juta 100 Juta Kebanyakan Atau followers Kita Nambah 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 1 Juta Bisa Nggak Kita Nih Nger Spam Tidak Biar Voucher Dan Harus Coba Bukan Mau Vouch Ininya Juga Harus Coba Dan Juga Merasakan Sendiri Pengalaman Mobilitas Sama Bluebird Yang Pastinya Beda Sama Taksel Satu Experience Menurut Saya Yang Mungkin Nggak ada Di Taksel Ini dari Saya Kan Kalau Kita Pesen Taksel Biasanya Kita Harus Masuk Tujuan Sama Titik Jemput Itu Menurut Saya Agak Ribet Di Sisinya Begini Kita Harus Nunggu Kadang-kadang Kalau Dia Ternyata Di Seberang Jalan Muter Balik Macet Gimana Kan Suka Lama Belum Lagi Di Cancel Belum Lagi Titik Kejauhan Itu Pokoknya Banyak Problem Menurut Saya Disitu Nah Di Menemukan Ternyata Gini Kalau Kita Stop Di Pinggir Jalan Yang Lagi Kosong Masuk Tinggal Buka Aplikasi Tinggal Masukin Nomor Taksia Saya Bisa Bayar Disitu Jadi Nggak Perlu Ribet ICP Itu Menurut Saya Keren Sebenarnya Lebih Keren Lagi Adalah Kalau Yang Taksel Akses Ke Layanan Kita Hanya Lewat Aplikasi Mereka Kalau Di Kita Kita Makanya Salah Satu Yang 3M Tadi Multichannel Adalah Akses Kita Tidak Hanya Lewat Aplikasi Kita Akses Ke Kita Bisa Call Center Bisa Berhenti Di Jalan Atau Kadang Ada Beberapa Pangkalan Blubet Di Bandara Di Hotel Di Mall Di Berkantoran Tinggal Naik Aja Atau Aplikasi Kita Ataupun Ada Di Aplikasi Mitra Kita Termasuk Aplikasi Pesaing Kita Aplikasi Mitra Kita Banyak Beberapa Aplikasi Besar Beberapa Yang Punya Aplikasi Travelling MRT Bank Insurance Jadi Banyak Memang Tujuan Kita Meningkatkan Aksesibilitas Kita Tidak Membatasi Orang Mengakses Ke Alangan Kita Hanya Di Aplikasi Tertentu Saja Kemudian Yang Tadi Juga Jaman Sekarang Kebanyakan Orang Tidak Bawa Cash Tidak 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 Fitur Easy Pay Itu Mudah Untuk Bayar Walaupun Tidak Pakai Aplikasi Jadi Tinggal Melambai Atau Apakah Gimana Terus Kalau Mau Bayar Non Tunai Tinggal 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 Hidupkan Itu Masukkan Gunakan Aplikasi My Probert Masukkan Hanya Nomor Mobil Kemudian Nanti Keluar Passcode Passcode Yang Kasih Tau Pengemudi Udah Jalan Benar Itu Menurut saya Jadi Jauh Lebih Simple Memang Yang Paling Simple Sebenarnya Begitu Di Depan Mata Kenapa Kita Nunggu Yang Mana Mini Gak Tau Ada Dimana Benar Benar Itu Gak Kepikiran Mereka Mereka Men Disrupt Tapi Terdisrupt Akhirnya Terus Berarti 2030 Tadi kan Coach Bilang Bluebird Mengurangi Emisi Dan Menambah Armada Listrik Jauh Lebih Banyak Ada Lagi Tidak Target Target Goals Bluebird Lagi Kedepannya Pastinya Adalah Tantangan Akan Selalu Ada Sekarang Juga Kalau Dilihat Mobilitas Sudah Sudah Lebih Parah Kali Gila Kalau Saya Lihat Akun JKT Info Tiap Pagi Sama Sore Isinya Kendaraan Semua Jadi Mobilitas Sudah Gimana Caranya Kita Bisa Memberikan Layanan Mobilitas Supaya Lebih Baik Lagi Kemarin Dua hari Lalu Kita Baru Luncurkan Aplikasi Rilis Terbaru Versi My Bluebird Jadi Punya My Bluebird Jadi Aplikasinya Dirilis Baru Dengan Beberapa Fitur Baru Salah Satunya Adalah Memang Bluebird Fokus Ke Mobilitas Jadi Kita Berdasarkan Layanan Mobilitas Kita Jadi Mau Apakah Taksi Ride Hailing Atau Misalnya Rental Mobil Kemudian Juga Ada Shuttle Shuttle Itu Baik Di Dalam Kota Maupun Interkota Kemudian Juga Ngirim Barang Itu Salah Satu Fitur Baru Jadi Tampilan My Bluebird Beda Sekarang Kemudian Yang Kedua Tadi Easy Pay Dulu Mungkin Orang Kenalnya Sebagai Easy Red Kita Kemudian Kita Relaunch Sebagai Easy Pay Yang Bikin Mudah Ladi Kemudian Ketiga Fitur Yang Baru Adalah Rekomendasi Jadi Kita Juga Mengasih Tahu Orang Kegiatan Kegiatan Atau Info Yang Relevan Terhadap Masing Pengguna My Bluebird Dan Ini Akan Terus Ada Fitur Baru Yang Akan Kita Luncurkan Cukup Regular Tahun Ini Itu Dari Segi Kemudahan Kemudian Layanan Kita Juga Nanti Tunggu 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 Aja Kabar Kabarnya Kemudian Ada Beberapa Hal lain Yang Mungkin Kita Akan Lakukan Di Tahun Ini Oke Nah Ini Terakhir Aja Ini Biar Nanti Orang Orang Yang Nonton Podcast Kali Ini Biar Keyword Search Keyword Bulbet Naik Di Bulbet Bagi Buka Lewongan Banyak Yang Kena Layoff Soalnya Di Masih Ada Yang Kena Layoff Kemarin Ada Satu Dia Jual Bombil Bekas Matusan Yang Kena Itu Di Layoff Tone Hall Meeting Less Than Five Minutes Itu Banyak Yang Kena Siapa Tau Kan Yang Lagi Cari Kerjaan Baru Di Bulbet Kan Ada Saya Yakin Mereka Orang Orang Yang Keren Kerjaan Skill Bagus Saya Perhatikan Terut Perhatikan Buat Buat Yang Kena Dampak Dan Kalau Memang Pas Karena Beberapa Bagian Masih Cari Bisa Follow LinkedIn Bluebird Group Dan Lihat Informasi Disana Mudah-mudahan Cocok Mudah-mudahan Cocok Perusahaan Yang Sudah Settle Profitable Pasti Jauh Lebih Aman Kalau Bekerja Yang Tiba-tiba Lagi Di Layoff Oke Coach Thank you Banget Buat Ngobrol-ngobrol Kita Jadi Tahu Tentang Bluebird Jauh Lebih Ini Saya Ternyata Baru Tahu Ternyata Bluebird Itu Filosofi Namanya Dari Based On Cerita Itu Tapi Menjadi Sebuah Value Yang Menurut Saya Luar Biasa Dan Saya Pengguna Bluebird Itu Memang Puasi Dengan Layangan Bluebird Mesti Disebarkan Pada Orang Biar Terutama Yang Belum Kali Anak-anak Muda Sekarang Mungkin Lebih Kenal Sama Yang Taksi Ola Dan Ngerasa Bahwa Bluebird Kadang-kadang Yang Bila Taksi Konvensional Saya Tahu Artinya Apa Kadang Saya Tanya Definisikan Taksi Konvensional Mungkin Menurut Mereka Tidak Ada Aplikasi Mungkin Pembedanya Itu Doang Kalau Saya Bilang Tapi Balik Lagi Kalau Nggak Bisa Kasih Servis Yang Standarnya Jelas Itu Menurut Saya Kadang-kadang Susah Juga Saya Selalu Puas Terutama Kalau Buat Ke Bandara Itu Selalu Pakai Bluebird Oke Sekali Lagi Thank you Buat Ngobrol Ngobrolnya Saya Tutup Untuk Merchirm Episode Kali Ini Gue Andri Dan Coach Medico Asbar Mohon Pamit Kita Jumpa Lagi Di Merchirm Episode Berikutnya Bye Bye